Kasus video Asusila seorang guru madrasar di Gorontalo yang berinisial DH bersama siswinya kini jadi sorotan publik ternyata jauh sebelum video Asusila guru dan siswa tersebut viran. Istri DH sempat mengadukan tindakan Asusila suaminya itu ke kepala sekolah tempat DH mengajar. Pengaduan tersebut dilakukan istri DH secara langsung kepada kepala sekolah. Bahkan istri DH sempat mendatangi rumah kepala sekolah sebulan lalu. Sang istri meminta kepala sekolah untuk menegur DH serta melakukan pembinaan kepada DH dan siswinya. Atas permintaan istri DH, kepala sekolah kemudian melakukan pemeriksaan pada DH dan siswinya. Pemeriksaan pada DH dan siswinya ini dilakukan secara tertutup. Dalam kesempatan tersebut, kepala sekolah juga menegaskan. Jika kasus ini kembali terulang, maka siswi tersebut akan dikeluarkan dari sekolah. DH juga akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah, di situ saya laksanakan pemeriksaan kedua kepada pelaku dan korbang. Ini juga tertutup sebelum video sur ini beredar. Di sini saya sudah menegaskan, jika sekali lagi mengulang, maka siswa akan keluar, guru juga akan dapat sanksi, kata kepala sekolah. Jumat 27 September 2024, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tobib Al-Asyar memberikan tanggapannya atas kasus viralnya video asusila seorang guru madrasah di Gorontalo dengan muridnya. Tobib mengaku kini Kementerian Agama Kemenek tengah memproses kasus asusila ini, Kemenek juga akan memberikan sanksi berat kepada sang guru. Pelaku tindakan asusila tersebut, Tobib sangat menyayangkan kasus asusila ini dilakukan oleh seorang guru pada muridnya. Padahal, menurut Tobib, guru seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada murid. Selain itu, guru juga seharusnya memberikan teladan yang bagi murid-muridnya. Kami sedang proses, guru yang bersangkutan akan segera mendapat sanksi berat sesuai regulasi, kami tidak mentolerir hal ini, guru seharusnya melindungi peserta didiknya, kami sangat menyesalkan kejadian ini. Sebagai guru, dia seharusnya menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, kata Tobib dilansir laman resmi Kemenek RE, Jumat 27 September 2024. Lebih lanjut, Tobib menuturkan tindakan asusila yang dilakukan guru madrasah di Gorontalo ini telah melanggar disiplin pegawai negeri sipil.